Selamat pagi Selamat pagi Jadi Hari ini kita Enaknya ngomong apa ya Kemarin kita udah bahas Tentang Paracetamol kan ya Untuk obat demam itu Aku bingung ngomongin apa hari ini Ah ini aja Aku tadi abis Search artikel itu Dan lumayan menarik Artikel itu halanya kayak ini Rasionalitas Pemberian Metformin Pada sindrom ovarium polycyclic Ya Aku bingung aja gitu kan Setau aku selama di kuliah Metformin itu Adalah obat untuk diabetes mellitus Tapi kok bisa Metformin di Berikan kepada pasien yang Mengalami anapulasi Kalau menurut kalian gimana? Selamat datang teman-teman Kembali bersama saya Kos kesayangan anda Febri Di acara ini sehat Kalian sudah lihat tayangan yang barusan kan? Nah di tayangan tersebut Membahas tentang topik yang sedang hangat dibicarakan di dunia kesehatan Yaitu penggunaan Metformin untuk pengobatan PCOS Nah Pasti dari kalian banyak bertanya-tanya kan Kok bisa Obat anti diabetes digunakan Untuk mengobati penderitaan PCOS Nah saya pun demikian Kalau begitu Kalian tetap masuk tim yes atau tim no Stop Jangan dipilih dulu Kita bahas bersama-sama setelah yang satu ini Intro Nah sebelumnya Saya mau kasih tau ke kalian nih Apa sih itu PCOS? PCOS adalah singkatan dari Polycytic Ovarian Syndrome Yaitu sebuah gangguan proses opulasi Wanita usia produktif Yang disebabkan oleh Tingginya kadar hormon androgen di dalam tubuh Menurut salah satu artikel yang saya baca Yang ditulis oleh Zetira tahun 2019 Menyatakan PCOS mempengaruhi 5-10% Wanita usia reproduktif Dan 75% diantaranya Yang mengalami infertilitas Akibat armopulasi Nah dari penjelasan yang barusan Kita bisa tau Kalau penyakit PCOS ini Adalah penyakit yang mengkhawatirkan Selanjutnya Saya akan menjelaskan Mekanisme terjadinya PCOS Menurut teori dogma Disini dikatakan Jika seseorang sering Mengkonsumsi makan makanan yang tinggi lemah dan gula Namun dengan seratin rendah Akan menyebabkan Ketidakseimbangan bakteri baik dan buruk Yang ada di usus kita Hari ini akan mendorong terjadinya Proses inflamasi Yang terjadi oleh sistem imun kita Ketika proses inflamasi terjadi Akan menyebabkan Terjadinya resistensi insulin pula Resistensi insulin ini Ini akan mendorong Produksi hormon androgen yang berlebih Pada ovarium Nah Produksi hormon androgen yang berlebih ini Akan menyebabkan Berganggungnya proses Pematangan folikel dan ovum Hal ini yang akan mendorong Terjadinya proses anovulasi Pada wanita usia produktif Jadi Untuk teman-teman yang wanita Saya harapkan untuk memperhatikan Pola hidupnya Seperti Pola makan harus karakter Dan aktivitas olahraga yang cukup Karena Tidak menutup kemungkinan Kalian yang menonton tayangan ini Mengalami PCOS Tapi saya harap tidak Oleh karena itu Sekarang saya akan Memberitahu kalian Beberapa gejala awal Pada penderitaan PCOS Gejala awal yang timbul Dapat berupa Pola menstruasi yang tidak teratur Nyari pinggul yang terus-menerus terjadi Dan lipatan kebal hitam Yang terjadi pada Daerah kualitan dan lipatan tubuh yang lain Jika gejala ini muncul pada kalian Saya sarankan Untuk segera memeriksa diri kalian ke dokter Adapun Gejala yang timbul setelah pemeriksaan Yaitu Peningkatan Kada hormon androgen di dalam tubuh Dan jumlah pista yang ada di ovarium Baik teman-teman Setelah cukup lama Kita berdiskusi bersama-sama disini Saya akan mengundang Salah satu teman lama saya Untuk bergabung bersama kita disini Mari kita sambung Kandira Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi gini Kandira Barusan kita telah membahas Bersama para teman-teman sekalian Terkait penggunaan Adformin Untuk penggunaan PCOS Nah Menurut Kandira sendiri Apakah penggunaan Adformin Untuk PCOS itu Udah tepat Atau bagaimana? Nah Jadi sebenarnya ya Penggunaan Adformin ini Indikasi utamanya adalah Sebagai pengobatan diabetes minyutus Tepatnya itu diabetes minyutus tipe 2 Nah Jadi sekarang banyak banget Memang yang lagi bahas tentang Penggunaan Adformin Sebagai pengobatan PCOS Tapi Ini ternyata ke dalam Obat off-label Dimana obat off-label sendiri Adalah obat Yang digunakan Sesuai dengan indikasi utama Tapi Berefek Pada penggunaannya Nah Salah satunya itu tadi Adformin ini Nah Seperti yang kita tahu kan Obat anti diabetes itu ada banyak Kenapa sih Metformin ini dipilih untuk pengobatan PCOS? Nah Dari pertanyaan kami tadi Sebenarnya ini berkaitan sama Mekanisme kerja dari Metformin sendiri Dimana Mekanisme kerja Metformin sendiri Dapat meningkatkan Sensitifitas Insulin Sedangkan pada pasien PCOS sendiri Sensitifitas Insulinnya itu rendah Sehingga menyebabkan Kadar Androgen dalam Ovariumnya Kadar Androgen dalam Ovariumnya itu meningkat Nah Penggunaan Metformin Pada pasien PCOS ini Dapat meningkatkan Sensitifitas Insulin Sehingga Dapat menurunkan Kadar Androgen dalam tubuhnya Sebetulnya di Ovarium Nah Dari pertimbangan tersebut Metformin ini dapat Dijadikan pertimbangan Dalam Penggunaannya Sebagai penderita dan Mekanisme Jadi gitu teman-teman Alasan digunanya Metformin untuk pengobatan PCOS Nah selanjutnya Kak Nira Saya mau nanya nih Apakah ada Perbedaan penggunaan Pada pasien di Militus Militus Dan pasien PCOS Menurutannya berbeda ya Untuk Metformin digunakan Untuk PCOS itu 500mg Satu kali sehari Untuk Sediaan Estabilis Sedangkan Untuk Sediaan Tablet biasa Itu 500mg Dua kali sehari Nah itu Sudah makan Kak Kenapa? Karena Itu untuk mengurangi efek samping Dari obatnya itu sendiri Nah Penggunaannya itu Jangan waktunya Kurang lebih 6 bulan Itu dengan cara Kita memperhatikan Siklus sensuasi Apakah lancar Atau tidak Dengan memperhatikan pula Kadar androgen Di dalam tubuh Dari penjelasan Kak Nira Ini barusan Terkait penggunaan Cukup lama kan Seperti yang itu tuh Dibudahkan selama kurang lebih 6 bulan Apakah Selama penggunaan tersebut Ada efek samping Yang bakal muncul Apa di barusan Kak Nira? Nah Seperti yang saya lihat tadi Efek sampingnya itu Ada nual Selain nual Ada beberapa percanaan Terus Selain itu juga Menurutnya Naksu makan Pada pasien Selain itu Hipoglikemia Ada juga Efek samping jangka panjangnya itu Bisa mempunyai ginjal Jadi gitu ya Kak Nira Terus Kan Misalnya ada orang Dia itu terkena PCOS Terus mempunyai penyakit lain Ada nggak sih kondisi tertentu Yang kita itu Nggak boleh mengkonsumsi Metformin ini? Ya ada ya Jadi tadi Dia itu bisa mengusah ginjal Kalau misalnya digunakan Efek samping jangka waktu lamanya Nah Sehingga Orang dengan Pasien Dan bukan ginjal Itu disarankan Tidak mengkonsumsi Metformin Selain itu Itu untuk Ibu menyucui Seorang pasien sepsis Itu juga Tidak disarankan Untuk mengkonsumsi Metformin ini Baik teman-teman Setelah diskusi kita yang cukup panjang Dan seluruh ini Kita jadi tahu Kenapa si Metformin itu digunakan Untuk pengobatan PCOS Cara penggunaannya bagaimana Dan yang kesampingnya Sebelum bagaimana Semoga informasi yang Ada di video ini Dapat bermanfaat Buat teman-teman sekalian Dan Terima kasih juga Ini adalah untuk kalian yang sedang menyebarkan Kompon yang ada di sini Seperti ini Seperti ini Jadi teman-teman Jangan lupa untuk Mengisi di kolom komentar Apakah kalian memasuk Inis atau Inis Atau Inis Setia Untuk Inisnya Sejujurnya kali ini Saya Teddy Sampai bertemu di lain Sampai jumpa kali Bye bye Jadi teman-teman Salah yang bisa saya berikan Pada topik tentang Penggunaan Performance untuk video Pada hari ini Yaitu Selain kita Mengkonsumsi obat-obatan Kita harus Menjaga pola Indonesia kita Seperti Pola makanan Teratur Pola rajin Merolak ragas Dan memperhatikan aktivitas kita sendiri hari ini Sekian Dan semoga Sehat selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih